Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama saya Ica Puspita. Informasi pertama datang dari Bilipatopoi. Suara Sidoarjo mengabarkan jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo sepakat berlakukan jam malam pada momen pergantian tahun. Sahabat, Kabupaten Sidoarjo kembali menerapkan jam malam pada momen pergantian tahun baru. Kebijakan ini mulai dilaksanakan pada 29 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya dari jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat sejak bulan Desember. Ini seperti disampaikan oleh Kombespol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo pada pres rilis akhir tahun selasa 29 Desember 2020 di Mapolresta, Cemengkalang, Sidoarjo. Masyarakat dan pengelola tempat usaha tidak diperkenakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang. Tindakan semua sudah sepakat, masyarakat yang masih bandel, masih mengadakan kegiatan-kegiatan berkerumun, termasuk disitu ada kafe, disitu ada warung dan lain sebagainya. Kami akan melakukan kegiatan penindakan berupa sanksi administrasi. Jam malam sendiri mulai dilaksanakan pada jam 9 malam sampai dengan jam 4 pagi, khusus untuk tanggal 31 Desember dimulai pada jam 6 petang. Masyarakat yang memiliki aktivitas pekerja sampai dengan malam hari tidak akan dimintai surat keterangan. Sementara itu terkait dengan penyekatan juga akan diperlakukan di beberapa titik. Demikian, saya Bili Patopoi, Suara Sidoarjo. Kiranani sama Hardik FM mengabarkan, cegah kerumunan masyarakat, alun-alun kota Blitar akan disterilkan dari aktivitas masyarakat pada malam pergantian tahun baru 2021. Pemerintah kota Blitar menyusun beberapa kebijakan menyambut malam pergantian tahun baru 2021. Selain meniadakan pesta kembang api, pemerintah kota juga akan mensterilkan kawasan alun-alun kota Blitar dari seluruh kegiatan masyarakat. Priyo Suartono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar saat dikonfirmasi selasa 29 Desember 2020 mengatakan, kebijakan ini diambil sesuai dengan instruksi wali kota Blitar, yang mana sterilisasi kawasan alun-alun kota Blitar dilakukan untuk menekan kerumunan masyarakat dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Nantinya beberapa ruas jalan menuju pusat kota akan ditutup Kamis Malam 31 Desember 2020 jam 8 malam. Sejumlah jalan yang akan ditutup di antaranya Jalan Merdeka, Jalan Seruni, Jalan Semeru, Jalan Masjid, dan Jalan Kenanga. Nantinya dinas setempat akan bekerja sama dengan Sat Lantas Polres Bitar Kota, membuat rekayasa lalu lintas untuk mengalihkan kendaraan yang akan menuju alun-alun. Misalnya kendaraan dari arah timur akan dialihkan lewat Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Dr. Wahidin lalu ke Jalan Veteran. Sedangkan kendaraan dari arah barat akan dialihkan lewat Jalan Merdeka Barat menuju Jalan Anggrek, lalu menuju Jalan Wilis, kemudian ke Jalan Lawu, dan ke Jalan Anjas Moro. Itu yang kita lakukan untuk nanti apabila ada pelanggar khusus yang akan diperbolehkan, ini dikecualikan untuk petugas kesehatan, petugas keamanan, dan hal-hal yang warga sekitar ini memang tidak dibolehkan untuk melewati jalan-jalan itu. Untuk penindakan dan petipan kita akan koordinasikan di bawah koordinasi oleh Kualitas Bitar Kota. Kira Nanisa, Mahard di KFM. Beralih ke suara Madiun, Amanda melaporkan, Polresa Madiun himbau masyarakat jaga keamanan dan ketertiban jelang pergantian tahun 2021. Jelang pergantian tahun 2021, Polres Madiun Kota menghimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Di antaranya, tidak mengadakan kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan, serta tidak menyalakan petasan, kembang api, dan sejenisnya. Kapolres Madiun Kota AKBP Raden Bobi Arya Prakasa mengatakan, himbauan tersebut disampaikan untuk mencegah terjadinya kelas terbaru COVID-19 pada perayaan pergantian tahun dan libur akhir tahun 2020. Bobi juga mendukung Wali Kota Madiun untuk membatasi kegiatan aktivitas di Kota Madiun sampai pukul 8 malam. Sebagai bentuk pengawasan terhadap hal tersebut, Polrestan nantinya akan melakukan razia gabungan bersama TNI dan Pemda setempat. Untuk pelaksanaan tahun baru, kami mendukung Bapak Wali Kota, yaitu untuk mulai jam 20.00, itu tidak ada lagi kegiatan-kegiatan aktivitas yang ada di Kota Madiun. Jadi diharapkan masyarakat mematuhi itu. Kemudian kami juga akan melaksanakan kegiatan razia secara gabungan dengan Pemkot dan TNI untuk pelaksanaan mengawasi hal tersebut. Masyarakat juga dihimbau saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing serta diminta tidak mengonsumsi narkoba dan minuman keras. Jika ditemukan ada perbuatan yang bertentangan dengan himbauan tersebut, maka akan dilakukan pembubaran dan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amanda, Suara Madiun Dinda Alivia Persada FM mengabarkan Pemkap Blitar anggarkan persiapan vaksin COVID-19 senilai 30 miliar rupiah. Vaksin COVID-19 rencananya akan diberikan kepada masyarakat mulai tahun depan atau tahun 2021. Beberapa daerah sudah mulai menganggarkan kebutuhan vaksin COVID-19 termasuk di Kabupaten Blitar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar Kusnali Derti mengatakan, anggaran persiapan kebutuhan vaksin COVID-19 disediakan melalui belanja tak terduga atau BTT senilai 30 miliar rupiah. Anggaran itu dimungkinkan akan ditambah lagi, namun belum ditentukan besar penambahannya. Kusnali menjelaskan pihaknya sudah menerima surat dari mendagri agar daerah mengalokasikan anggaran untuk persiapan vaksin COVID-19. Namun, pemerintah pusat belum memberikan keterangan secara jelas soal besarannya dan kegunaannya, sehingga belum mengetahui secara pasti kebutuhan anggaran vaksin COVID-19. Memang ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait yaitu pemerintah daerah, itu harus melalokasikan anggaran untuk persiapan vaksin kaitannya dengan COVID-19. Namun, dari pemerintah pusat itu belum jelas besarannya berapa, apa saja, itu yang belum. Sehingga kita belum tahu persis berapa sebenarnya kebutuhan anggaran untuk COVID-19. Kusnali menambahkan hingga kini juga belum ada petunjuk jelas vaksin akan diutamakan bagi siapa saja, hanya saja pernyataan-pernyataan dari pemerintah pusat namun belum ada regulasinya. Ninda Alivia melaporkan. Akbar Wiyana, Belabangan FM, mengabarkan tekan penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Banyuwangi, keluarkan kebijakan selama libur tahun baru. Guna menekan penularan virus corona, Satgas COVID-19 Banyuwangi mengeluarkan sejumlah kebijakan selama masa libur tahun baru 2021. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 tentang pengendalian kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan COVID-19 pada masa liburan tahun baru 2021. Dalam surat edaran tersebut diatur sejumlah poin terkait upaya pencegahan penularan COVID-19 di kalangan masyarakat, antara lain penutupan seluruh destinasi wisata, karaoke dan tempat hiburan, dan pusat pembelanjaan atau mal dari 31 Desember hingga 3 Januari 2021. Kurun yang sama juga dilakukan pembatasan jam operasional cafe dan tempat makan lainnya, dari pukul 07.00 hingga 20.00. Toko-toko juga diatur buka mulai jam 10 pagi hingga 6 sore. Selain itu, Satgas juga akan melarang kegiatan yang bersifat keramaian dan perayaan pada malam tahun baru. Pengunjung hotel dan tempat penginapan juga wajib menunjukkan hasil negatif rapid antigen. Hal tersebut dikatakan Mujiono, Sekretaris Daerah Banyuwangi. Menurut Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifudin, Satgas akan membebarkan setiap kerumunan di malam tahun baru dan setelah tahun baru. Pihaknya juga akan aktif melakukan operasi justisi secara mobile. Akbar Wiyana melaporkan. Agustin Merdekawati Ersel Nganjuk mengabarkan jumlah penumpang kereta api naik 2 kali lipat. Jumlah penumpang kereta api di Nganjuk selama libur Natal 18-25 Desember lalu naik 2 kali lipat dibanding hari biasa. Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penumpang libur Natal tahun 2019. Manajer Humas Daub 7 Magdion Iksan Hedriwintoko mengatakan, jumlah penumpang pada libur Natal lebih banyak dibandingkan dengan libur panjang atau long weekend akhir bulan November Oktober 2020. Ada 1.055 penumpang datang dan 582 penumpang berangkat total di Nganjuk selama 8 hari. Jika dibandingkan pada hari biasa, selama pandemi, rata-rata penumpang yang naik di stasiun Nganjuk atau di Kertosono hanya sekitar 200-300 orang. Angka tersebut juga tidak berbeda jauh dengan angka kedatangan untuk kereta jarak jauh yang tertinggi tetap di Jakarta dan Bandung. Diakui Iksan, untuk jumlah penumpang tersebut tergolong tinggi, meski sudah ada pengurangan dari kereta yang berangkat, namun warga tetap saja antusias ingin pulang kampung. Dari Agustin Marekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dari Ralita FM Pemekasan, ada Khalid Maulidi yang mengabarkan tahun 2020 Polres Pemekasan tangani ratusan kasus, mulai kriminalitas hingga narkoba. Dalam kurun waktu satu tahun ini, Polres Pemekasan tangani berbagai macam ratusan kasus dan sejumlah kasus yang telah ditangani terhimpun dari sat lantas, sat narkoba, serta sat res krim. AKBP Apip Ginanjar ke Polres Pemekasan menjelaskan, sat lantas menangani kasus laka lantas sebanyak 260 kasus. Dalam rinciannya, meninggal dunia 170 orang, luka berat 2 orang, luka ringan 262 orang, sehingga kerugian material mencapai 534.800.000. Selanjutnya, Sat Reskim Polres Pemekasan dalam kurun waktu satu tahun ini telah menangani laporan atau pengaduan masyarakat sebanyak 450 kasus, dan hingga saat ini sudah terselesaikan sebanyak 284 kasus. Selain itu, ada 2 kasus penipuan dengan modus arisan online, pencurian berangkas di kantor Pokariswet, dan 3 kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Lebih rinci, Kapolres menjelaskan, sat narkoba sendiri berhasil ungkap kasus narkoba sebanyak 119 kasus, dengan tersangka sebanyak 175 orang, terdiri dari laki-laki 159 orang, dan perempuan 16 orang. Dengan rincian, pengedar 95 orang, dan pengguna sebanyak 80 orang. Sedangkan barang bukti yang diamankan, sabu sebanyak 180,61 gram, ekstasi 46 butir, dan pil sebanyak 586 butir. Kami dari Polres Pemekasan, yang betul berkonserasi PAS, aneh kamut PAS, akhir tahun 2020, Polres Pemekasan tentang pencapaian jenisnya Polres Pemekasan dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk satuan narkoba, dalam kurun waktu 1 tahun, sat narkoba Polres Pemekasan berhasil ungkap kasus narkoba, sebanyak 110 kasus, dengan tersangka sebanyak 175 orang. Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, mengungkapkan rasa duka mendalamnya, setelah 4 Kepala OPD meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Terbaru, Kepala Dinas Perhubungan Sumadi tutup usia pada Senin, 28 Desember lalu, karena terpapar COVID-19. Habib Hadi menyatakan dirinya kehilangan 4 orang, Sudirman dari Dispertahankan, Zainullah dari Dinsos P3A, Wakil Wali Kota Muhammad Sofis Sobri, dan Kepala Dinas Perhubungan Bapak Sumadi. Tentunya, hal ini adalah ujian yang sangat berat bagi pemerintah kota Probolinggo. Meski tidak semua pejabat meninggal karena COVID-19, Habib Hadi tetap menjelaskan kepada masyarakat untuk selalu mawas diri dan sadar tetap mengedepankan protokol kesehatan. Diinformasikan, keluarga besar pemerintah kota Probolinggo dan masyarakat di sekitar perumahan Kopian, tempat tinggal Sumadi, memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum dengan melakukan sholat jenasa yang dipimpin oleh Wali Kota Habib Hadi, tepat pukul 00.12 pada hari Selasa 29 Desember, setelah jenasa Sumadi tiba di halaman kantor Wali Kota Jalan Panglima Sudirman. Stabi Julio Natan, Suara Kota Probolinggo. Rizka, Suara Sampang, mengabarkan 25 nakes di Sampang dinyatakan sembuh dari COVID-19. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, Agus Mulyadi, menyatakan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 selama beberapa pekan terakhir dinyatakan sembuh. Jumlahnya mencapai 25 orang tenaga kesehatan, sedangkan tiga orang sisanya masih melakukan perawatan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Dirinya mengatakan adanya hal tersebut membuat pelayanan di RSUD Dr. Mohamad Sen Sampang kembali normal sebab pelayanan rumah sakit sempat ditutup selama 10 hari pas kepuluhan tenaga medis terkonfirmasi positif. Kepala Dinkes Sampang menghimbau kepada tenaga kesehatan untuk tetap disiplin menggunakan alat pelindung diri atau APD selama bertugas di rumah sakit dan menerapkan protokol kesehatan demi menjaga keselamatan diri maupun pasien. Rizka Suara Sampang melaporkan. Kita beralih ke Mega Kristi RGRFM Tulung Agung, penghargaan WBK bagi Pengadilan Negeri Tulung Agung. Pengadilan Negeri Kabupaten Tulung Agung menerima penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Ketua Pengadilan Negeri Tulung Agung, Muciono, mengatakan Pengadilan Negeri Tulung Agung sebenarnya pada tahun 2019 sudah diajukan untuk ikut penilaian zona integritas menuju WBK dan WBBM namun belum berhasil dan baru pada tahun 2020 ini berhasil menerima penghargaan tersebut. Dan terkait kategori penilaiannya dilakukan melalui survei masyarakat, paparan program, dan PN Tulung Agung sendiri. Menurut mantan Wakil Ketua PN Demak Jawa Tengah ini, selaku Ketua Pengadilan Negeri Tulung Agung mempunyai tiga misi yang ia laksanakan. Pertama, integritas terkait hal ini mulai dari Ketua, Hakim, bahkan sampai pegawai honorer termasuk ASN harus bersih, berkomitmen jujur, tidak boleh mengambil yang bukan menjadi haknya. Kedua, meningkatkan kinerja dan kompetensi terkait kemampuan dalam penyelesaian suatu masalah dan terakhir, orientasi kepada pelayanan masyarakat. Untuk itu, Muciono mengajak kepada Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pegiat Anti Korupsi di Tulung Agung untuk menilai dan mengawal penilaian yang diberikan tersebut. Saya Amiga Kristi, 90,1 RGRFM, Tulung Agung. Anjani dari Suara Ngawi melaporkan dan Dim Ngawi beri penghargaan dan apresiasi kepada anggotanya yang telah berprestasi. Dandem 0805 Ngawi, late call infantry Toto Priokismanto SA memberikan penghargaan dan apresiasi kepada prajuritnya yang berprestasi di bidang olahraga serta Suyanto Babinsa Koramil 14, beringin juara dua lomba bodi kontes dalam rangka Hari Ulang Tahun Hari Juang TNI AD ke-72 yang diselenggarakan di Makodem 5, Brawijaya. Dan Dandem juga menyampaikan bahwa prestasi ini merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga besar Kodem 0805 Ngawi. Hal ini sejalan dengan program Kepala Staff Angkatan Darat yang menggalakkan program Bina Raga. Dengan dirahinya prestasi, serta Suyanto Babinsa Koramil 14, beringin sebagai juara dua, bisa menjadi contoh dan teladan bagi prajurit Kodem 0805 Ngawi yang lainnya. Anjani LPPL Suara Ngawi. Reporter Isyatun Haniah dari LPPL Suara Gresik melaporkan, Pemkap Gresik sukses raih penghargaan pengantasan desa tertinggal. Sahabat, pemerintah Kabupaten Gresik dapatkan penghargaan atas keberhasilan dalam mengantaskan desa tertinggal berdasarkan indeks pembangun IDM tahun 2020. Penghargaan nasional dari Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifai Inder Parawansa di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, yang juga tampak dihadiri Menteri Desa PDTT Halim Iskandar, dan dalam kesempatan ini, Bupati Gresik diwakili Pejabat Sekda Gresik Abimanyu Ponjoatmojo Iswinarno. Usai menerima penghargaan tersebut, Pejabat Sekda Gresik sekaligus Kepala Bagian Humas dan Protokol Reza Pahlevi yang ikut menampingi menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya tersebut. Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mahlatul Farda mengatakan, indikator diterimanya penghargaan ini karena adanya ketahanan lingkungan, tahanan ekonomi, dan ketahanan sosial. Indeks desa membangun di Gresik sendiri pada tahun 2020 ini sangat baik. Dari 360 desa, ada 47 desa mandiri, 152 desa maju, dan 131 desa berkembang. Dengan tidak adanya desa dengan status sertinggal, Kepupaten Gresik mendapat status IDM maju dengan nilai 0,7325 dari Kementerian Desa PDTT. Harapannya, pihaknya akan terus berupaya untuk lebih inovatif sehingga tidak ada lagi desa tertinggal di Kepupaten Gresik. Tentu saja, inovasi yang dilakukan pemerintah daerah harus dibarengi dengan inovasi para perangkat desa dengan meningkatkan kualitas badan usaha milik desa. Saya Syatunhania dari Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Kita beralih ke Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Bulan Menanam Pohon Tahun 2020 dilaksanakan penanaman pohon di Desa Burno. Mustajib Camat Senduro mengungkapkan bahwa kegiatan gerakan penanaman bersama merupakan serangkaian dari peringatan Bulan Menanam Tahun 2020 yang merupakan sinergi dari pemerintah Kabupaten Lumajang, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, dan Perumperutani BKBH Senduro. Hal itu diungkapkannya saat mengikuti acara gerakan penanaman bersama dengan mengusung tema Menumbuhkan Mahluk Tuhan Yang Berzikir Untuk Tuhan bertempat di warna wisata Siti Sundari, Desa Burno, Kecamatan Senduro. Lebih lanjut dirinya berharap dengan adanya penanaman pohon ini menjadikan momen paling penting dalam melestarikan lingkungan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat yang baik bagi masyarakat. Sementara Novita Kusuma Wardani, PLH Kepala Balai Besar TNBTS mengungkapkan bahwa dirinya menyayangkan kepada para oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah merusak ekosistem hutan atau menebang pohon sembarangan. Oleh sebab itu, dirinya berkeinginan ada sinergitas antara pihak-pihak terkait dan masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan agar memiliki manfaat yang berguna ke depannya. Bupi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Demikian sahabat Buletin Jatim edisi hari ini. Saya Ica Puspita, sampai jumpa dalam Buletin Jatim edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan sedang sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoaryo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Belambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Tenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungaku. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur